Paula Verhoeven menangis haru saat terima hadiah spesial dari sahabatnya Mayor Teddy, atau lebih dikenal Ajudan Prabowo Subianto. Mayor Teddy beberkan terkait alasannya berikan hadiah satu unit mobil ke Paula Verhoeven di media sosialnya tidak lebih dari sahabat baik. Selain itu sosok pria yang menemani Paula Verhoeven saat jalani sidang perceraian dengan Baim Wong akhirnya terungkap. Seperti diketahui sidang cerai Paula Verhoeven dengan agenda pembuktian dari pihak Baim Wong telah dilaksanakan kemarin, Rabu, 20 November 2024. Pelaksanaan sidang itu berlangsung di pengadilan agama Jakarta Selatan. Sayangnya, kehadiran model berusia 31 tahun ini langsung mencuri perhatian publik. Pasalnya, saat menghadiri sidang tersebut, Paula Verhoeven tampak ditemani oleh seorang pria. Sosok pria tersebut tampak memandu dan melindungi Paula ketika berjalan ke ruangan persidangan. Sontak, munculnya pria tersebut mendadak jadi perbincangan hangat warganet. Terlebih, aksi dan sikapnya yang begitu protektif menjaga Paula Verhoeven dari kerumunan orang hingga awak media viral di sosial media, khususnya TikTok. Enggan asumsi publik menjadi simpang siur. Adik Paula Verhoeven, Chelsea Verhoeven buru-buru mengklarifikasinya. Dikutip lewat unggahan di Instagramnya Chelsea Verhoeven, Chelsea mengaku bahwa pria tersebut merupakan temannya yang bernama Ferg Mage. Ferg Mage diketahui berprofesi sebagai salah satu karyawan televisi swasta. Usut punya usut, rupanya Chelsea A memang sengaja meminta bantuan sahabatnya itu untuk menjadi garda terdepan mendampingi kakaknya ke pengadilan. Gara-gara cerita waktu anterin ke Paula Mediasi, gimana ramainya, jadi minta tolong Fergi. Itu tulis Chelsea Averhoeven, dikutip Tribun News, Kamis, 21 November 2024. Tak lupa, Chelsea A juga mengucapkan terima kasih atas bantuan Fergi yang telah menjaga sang kakak selama di persidangan. Tang UFR, udah bantuin kak Paula buka jalan waktu persidangan, jangan kapoki, itu tutupnya. Sementara itu, pihak Paula juga menjawab soal pihak Baim yang telah menyerahkan 40 lebih bukti kepada majelis hakim. Dijelaskan Baim, bukti yang didapatkannya terdiri dari bukti tertulis dan elektronik. Menanggapi pembuktian Baim, kuasa hukum Paula, Alfon Kurnia Palma, buka suara. Pihaknya menyatakan bukti-bukti yang dibawa Baim merupakan bagian pengantar saja. Itukan namanya pengantar bukti, ejelas Alfon, dikutip dari Youtube Cumi-Cumi, Kamis, 21 November 2024. Meski demikian, Alfon mengingatkan terkait barang bukti haruslah diperoleh secara legal dan sah. Sementara, ia menyebut bukti video dari Baim disebut bersumber dari seseorang dan diambil tanpa persetujuan. Perolehan bukti itu harus didapatkan secara legal, bukti didapat harus secara sah. Jelanjutnya, bukti-bukti itu didapatkan dari seseorang dan itu tanpa persetujuan. Ia timpal Alfon.